Otoritas Arab Saudi di Jeddah menahan dua orang jemaah umroh Indonesia sejak Rabu 11 Januari lalu. Keduanya adalah Trining Sihkam Sirwarsari, warga Dusun Pilang Sari, kecamatan Beji Pasuruan, dan Umi Widayani Jaswadi, warga desa Pogor, kecamatan Bangil Pasuruan. Satu orang anak Umi Widayani juga berada di Jeddah untuk menemani ibunya. Kedua jemaah ditahan karena bercanda membawa bom di pesawat saat akan pulang ke Indonesia. Jandaan direspon pramugari maskapai Royal Brunei dengan melapor ke pilot. Keduanya diminta turun dan dibawa petugas keamanan. Penumpang dikeluarkan semua. Keluarga tengah mengupayakan kepulangan. Kuasa hukum telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Departemen Luar Negeri. Dan kita sudah menjalin komunikasi dengan bagian pelindungan WNI. Apaannya dari Kementerian? Kalau Kementerian hari ini menyampaikan tadi malam ke saya bahwa ya masih proses mas, tapi insya Allah tidak ada masalah. Cuma ini kan SOP yang harus dijalani di wilayah negara Arab Saudi. Kedua jemaah berangkat umroh bersama rombongan pada 30 Desember 2016 dan kembali selasa 10 Januari. Pesawat seharusnya terbang pukul 18.30, namun tertunda lebih dari 14 jam. Karena rombongan jemaah diminta turun untuk dilakukan cek ulang bagasi. Jemaah baru diberangkatkan Rabu keesokan harinya. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. tv. Dibudah khas, Dibudah khas. Dibugan file tuning 간is mieroutuкая bagasi. Dibuja khas, Dibuja khas.